Larangan belanja menggunakan kantong plastik terus dilakukan karena akan memberikan dampak negatif pada lingkungan. Balai Besar Pasca Panen, Badan Peneliti Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian berhasil mengembangkan produksi nanoteknologi berupa kantong belanja berbahan dasar limbah pertanian yang mudah terurai secara alami selama 60 hari. Peneliti di Balai Besar Pasca Panen, Balik Bantan, Kementerian Pertanian di Bogor, Jawa Barat berhasil menemukan produk kantong belanja ramah lingkungan berbahan dasar limbah pertanian seperti tonggol jagung, limbah sawit, pati singkong, dan lain sebagainya. Bioplastik yang berbahan baku nanosellulosa ini merupakan bahan yang mudah terurai secara alami selama 60 hari. Kantong plastik nanosellulosa merupakan inovasi Balai Besar Pasca Panen, Balibang, dan Kementerian Pertanian. Menurut Heni Herawati sebagai peneliti Balibang, kantong bioplastik ini sudah diproduksi untuk kebutuhan riset dan percetakannya bekerja sama dengan pihak swasta. Harga bioplastik ini masih mahal, 3 kali lipat dari harga plastik konvensional. Sementara, untuk kekuatan bioplastik ini juga tidak kalah dengan plastik biasa, yang mampu membawa kebutuhan belanja masyarakat seberat 5 hingga 15 kg. Kalau dari aspek kekuatannya, alhamdulillah sudah cukup kuat. Namun demikian kita tingkatkan dari aspek untuk meningkatkan hidropobisitasnya. Jadi supaya plastik yang dihasilkan itu tidak mudah menyerap air dan tidak mudah rusak. Balai Besar Pasca Panen berharap inovasinya mendapat dukungan baik dari mitra stakeholder agar harganya dapat terjangkau. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk mendukung penggunaan bioplastik. Inovasi ini dapat menjadi solusi dan jawaban bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama dalam mengatasi masalah sampah. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV